so aku hampir 8 tahun ya tinggal di Amerika September besok ini 8 tahun oh my god time twice jadi ada banyak hal yang aku pelajari sejak pindah kesini hal-hal yang menurut aku positif ya so disini aku mau share sama kalian hal-hal positif apa yang aku pelajari selama aku tinggal di Amerika sedikit disclaimer bukan berarti hal-hal yang aku pelajari di Amerika ini hanya bisa dipelajari di Amerika ya bukan bukan itu maksudnya hal-hal yang aku pelajari ini semacam life lessons gitu dan bisa dipelajari dimana saja dimanapun kamu berada gitu jadi gak harus pindah ke Amerika dulu gitu cuman kebetulan in my case aku tahu hal-hal ini aku mempelajari hal-hal ini itu setelah aku pindah ke Amerika gitu hal pertama yang aku pelajari adalah belajar untuk menerima sesuatu yang mungkin aku gak ngerti bahwa aku gak harus mengerti sesuatu untuk bisa menerima keberadaannya jadi hanya karena aku gak ngerti atau hanya karena aku gak memahami akan keberadaan sesuatu bukan berarti sesuatu itu buruk atau salah gitu yang Amerika ajarkan kepada aku adalah keberagaman gak peduli siapa orangnya mau dia kulit hitam, kulit putih, kulit kuning mau dia Kristen, Hindu, Islam, Yahudi mau dia gay, mau dia straight Amerika ini adalah rumah untuk semua gitu so when I was growing up aku hanya mengenal lima jenis agama ya ya dulu lima deh sekarang enam atau tujuh ya kalau gak salah ya di Indonesia yang agama yang diakui ya jadi dulu itu aku cuman mengenal lima agama dan aku diajarkan bahwa punya agama itu adalah sesuatu yang wajib jadi kalau kamu gak punya agama ini persepsi aku pada waktu itu ya kalau kamu gak punya agama atau kalau ada orang yang gak punya agama itu berarti dia bukan orang yang baik gitu ini persepsi aku dulu when I was growing up gitu tinggal di Amerika aku kenal orang-orang dari berbagai latar belakang agama yang berbeda bahkan aku jadi tahu agama yang sebelumnya aku tuh belum pernah dengar gitu seperti tetangga aku yang agamanya Mormon ya sebelumnya aku gak tahu kalau ada agama yang namanya Mormon gitu kemudian disini juga aku mengenal orang-orang yang dengan santenya gitu bilang oh I'm atheist atau I don't believe in religion gitu dan itu biasa aja ngomong kayak gitu di Amerika itu guys dulu ya kalau misalnya aku mendengar statement semacam itu dari seseorang yang ngaku dia ateis atau ngaku dia gak percaya sama agama mungkin reaksi pertama aku adalah menghakimi gitu oh my god dia ateis oh my god dia gak percaya agama gitu tapi sejak aku tinggal di Amerika aku jadi belajar untuk tidak menghakimi gitu menerima itu adalah kemampuan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya mengakui bahwa itu ada gitu ya dan santai aja gitu dan gak marah-marah dan gak menghakimi jadi happy-happy aja gitu tentang hal itu you know what I mean dan itu aku rasa ya gak semua orang bisa kayak gitu banyak orang yang bilang oh aku menerima itu sama dengan netral menurut aku menerima itu gak sama dengan netral menerima itu menurut aku mengakui dan berbahagia akan adanya hal itu gitu bukan berarti kamu harus setuju ya menerima bukan berarti kamu harus setuju kamu boleh gak setuju tapi kamu mengakui bahwa hal itu ada and you're happy about it yang kedua adalah soal mental health kesehatan mental di Amerika aku belajar bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik di Amerika orang umumnya punya asuransi kesehatan ya dan biasanya untuk kesehatan mental itu juga di cover sama asuransi guys jadi perlakuannya sama dengan kesehatan fisik gitu jadi sama kayak kalau gak enak badan kan kamu pergi ke dokter ya kan jadi mental health juga sama kalau misalnya kamu merasa gak enak mentally gitu ya ya kamu pergi ke dokter dokter untuk mental health yaitu psikolog atau terapis ya atau bahkan banyak juga orang yang ke dokter bukan karena sakit tapi untuk kayak general check up aja gitu sama dengan mental health jadi kamu gak harus merasa sakit mental dulu baru pergi ke psikolog gitu kalau aku ya pengalaman pribadi aku ketemu psikolog ketemu terapis itu seperti punya temen curhat dan temannya ini ngerti banget apa yang kamu rasakan tanpa kamu harus ngomong panjang lebar dan kamu bisa cerita apapun tanpa takut dihakimi gitu guys ini pengalaman aku punya terapis ya dan aku suka banget aku suka banget sesi terapi aku hal selanjutnya yang aku pelajari di Amerika adalah bahwa gak ada gunanya untuk menjadi pasif agresif jadi orang Amerika itu pada umumnya straightforward guys to the point gitu kalau ngomong terutama dalam hal bertanya dan meminta jadi langsung aja gitu gak pake sungkan contohnya ya kalau ada tetangga yang pasang musik keras-keras misalnya itu orang Amerika gak akan sungkan untuk mengetuk pintu tetangga itu dan bilang maaf musik anda terlalu keras saya perlu istirahat jadi disini aku belajar untuk mengkomunikasikan apa yang aku inginkan apa yang aku minta dengan langsung aja dengan lebih jelas lebih tegas dan straightforward jadi ini sebenarnya menghemat waktu dan menghindari kesalahpahaman gitu loh jadi gak gak bulet-bulet gitu loh guys di restoran juga pada umumnya ya guys ya banyak orang Amerika itu yang gak sungkan-sungkan request ini itu gitu sama pelayannya bisa gak itu nasi gorengnya gak pake bawang atau oh bisa gak itu minumannya gulanya satu sendok makan aja jadi biasa aja gitu orang Amerika minta request-request semacam itu di restoran atau di dimana aja sih jadi memang itu cara mereka berkomunikasi straightforward selanjutnya adalah pemerintah dan politik versus rakyat biasa karena Amerika ini adalah negara yang powerful ya jadi yang disorot oleh dunia itu kebanyakan tentu saja pemerintahnya politiknya sama Hollywood tapi ketika aku sudah berada di Amerika orang-orang biasa yang aku temui sehari-hari ini jauh dari image yang aku dapatkan dari TV-TV yang dulu waktu aku nonton di Indonesia gitu guys biasa kalau Amerika itu sering dilihat sebagai negara yang suka ikut campur urusan negara orang gitu tapi ketika kamu sudah berada di Amerika dan bergaul dengan orang-orang biasa ini sebenarnya itu mereka tuh gak mendukung perang gitu loh guys you know jadi orang biasa sama pemerintah itu beda gitu politik yes politik tapi orang-orang Amerika pada umumnya itu baik-baik mereka ramah-ramah juga masalah rasisme misalnya Amerika dilihat sebagai negara yang rasis gitu ya karena begitulah berita yang disiarkan disebarkan di seluruh dunia ya kalau ada kejadian rasisme gitu yang heboh langsung heboh seolah-olah semua orang Amerika itu rasis gitu padahal yang rasis itu mungkin hanya segelintir gitu guys so ya orang-orang biasa orang-orang Amerika orang-orang masyarakat biasa ini mereka gak seperti yang kamu lihat di TV atau di social media atau di di berita-berita di internet gitu Hollywood itu hanyalah sebagian kecil dari Amerika yang dulu aku lihat di TV-TV di Indonesia ya kalau gak Hollywood ya berita politik gitu ya nyatanya Hollywood itu cuma sebagian kecil jadi Amerika itu not all about good-looking people not all about bling-bling gitu ya banyak orang miskin juga banyak yang homeless terutama di kota-kota besar ya banyak orang yang menderita obesitas jadi obesitas ini adalah salah satu masalah yang sangat serius di Amerika jangan dikira orang Amerika itu sukanya cuma makan salad doang gitu enggak itu cuma ada di keeping up with the Cardassians ya kenyataannya gak kayak gitu guys selanjutnya di Amerika aku belajar arti kebebasan yang sesungguhnya seperti yang kita tahu di sini ada freedom of speech freedom of press freedom of religion basically Amerika adalah negara yang bebas that is true tapi bebas bukan berarti kamu bisa kebut-kebutan di jalanan tanpa konsekuensi gitu betul di Amerika kamu bebas mau ngapain aja kamu bebas mau pakai baju apa kamu bebas mau makan apa kamu bebas mau punya agama apa bebas mau gak punya agama bebas ya tapi at the same time kamu diharapkan untuk mematuhi hukum yang berlaku penerapan hukum di Amerika itu adalah salah satu hal yang aku respect banget ya mungkin ada beberapa pengecualian tapi pada umumnya pada umumnya aku sangat respect dengan penerapan hukum di Amerika jadi di sini semua orang diperlakukan sama di mata hukum gak peduli kamu pejabat atau kamu orang homeless yang gak punya rumah apakah kamu seorang CEO perusahaan yang sangat terkenal atau kamu adalah seorang tukang kebun jadi misalnya ada kasus let's say rasisme gitu ya yang rasis ini misalnya seorang pejabat tinggi gitu yang dirasisin adalah rakyat biasa tetap aja si rakyat biasa ini bisa membawa si pejabat tinggi ini ke pengadilan dan dia bisa memenangkan kasusnya gitu yang terakhir aku yakin masih banyak orang-orang Indonesia yang berpikiran bahwa orang Amerika itu adalah orang-orang kulit putih yang rambutnya pirang yang matanya biru gitu ya pada kenyataannya tidak sama sekali guys orang yang berwajah seperti aku juga bisa jadi orang Amerika orang yang berwajah India bisa jadi orang Amerika gitu jadi disini ada Asian American ada Indian American ada Filipino American gitu dan mereka itu lahir dan besar di Amerika gitu jadi kamu akan melihat orang berwajah Asia misalnya kerja jadi security misalnya atau orang berwajah India kerja jadi direktur sebuah perusahaan atau orang-orang berwajah Asia Tenggara yang kerja jadi perawat misalnya jadi orang Amerika bukan berarti orang kulit putih guys banyak juga orang-orang keturunan imigran ini yang masih memegang teguh background kebudayaan mereka gitu jadi kayak misalnya orang Sikh orang Sikh dari India yang pakai turban itu meskipun mereka lahir dan besar di Amerika tapi mereka masih pakai turban kemana-mana gitu Amerika ini sangat beragam oke kayaknya video kali ini itu dulu mudah-mudahan kalian suka mudah-mudahan informatif dan seperti biasa jangan lupa di-share videonya ya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye Terima kasih.